Pemukaan air tanah di kawasan lahan gambut Sumatera Selatan mengalami penurunan. Hal itu disebabkan mulai kurangnya curah hujan seiring masuknya musim kemarau. Penurunan tinggi muka air terjadi di lahan gambut Ogan Komrik Ilir, Mora Enim, dan Musi Banyu Asin. Rata-rata muka air berada di bawah 40 cm dari permukaan tanah. Namun penurunan muka air tanah tahun ini relatif lebih lambat dibanding tahun lalu. Curah hujan kini masih berlangsung dengan jeda hari tanpa hujan tidak terlalu lama, sehingga kondisi gambut masih lembab. Saat kemarau tiba, air di lahan gambut akan terus berkurang. Tindakan perlu dilakukan mengantisipasi turunnya muka air. Antara lain menutup sekat kanal untuk menahan air keluar sehingga lahan gambut tetap basah. Curah hujan di beberapa tempat sudah mulai berkurang, sehingga otomatis ketika curah hujan menurun, air yang masuk ke lahan-lahan gambut juga berkurang, otomatis maka ketersediaan air di lahan gambut juga lebih sedikit. Dan sebagian juga tentu akan mengalir ke sungai, kemudian juga ke sungai. Memasuki semester kedua 2020, penurunan tinggi muka air diperkirakan semakin turun dan meluas. Kondisi ini perlu diwaspadai, karena lahan gambut yang kering sangat rentan terbakar. Rizki Nur Nizan, Kompas TV, Palembang Ini hari ya. Rizki Nur Nizan, Kompas TV, Palembang